Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Huri Isngadi dengan 182060045 Dari kelas 5B Jurusan Pendidikan Biologi Adapun pembuatan video ini Untuk memenuhi tugas matakulia Biokimia Itu untuk tugas ujian Akhir semester Pada video kali ini saya akan menjelaskan Mengenai struktur dan metabolisme protein Yang pertama saya akan menjelaskan Mengenai definisi dan ciri protein Protein merupakan makromolekul Yang menyusun lebih dari sepalu Bagian dari sel Protein menentukan ukuran dan struktur sel Komponen utama dari sistem komunikasi antara sel Serta sebagai katalis berbagai reaksi biokimia di dalam sel Karena itulah Sebagian besar aktivitas penelitian Biokimia tertuju pada protein Khususnya hormon, antibody, dan enzim Semua jenis protein Terdiri dari rangkaian dan kombinasi Dari 20 asam amino Setiap jenis protein Mempunyai jumlah dan urutan asam amino yang khas Kemudian protein merupakan Polimer dari asam amino Disebut juga polipeptida Antara asam amino terdapat ikatan peptida Yaitu ikatan antara gugus karboksil Suatu asam amino Dengan gugus amino Dari asam amino lain Selanjutnya yaitu jenis protein Disini terdapat banyak jenis protein Tapi saya hanya akan membahas seberapa saja ya Yang pertama yaitu kolagen Protein struktur yang diperlukan Untuk membentuk kulit, tulang, dan ikatan tisu Kemudian yang kedua yaitu antibody Yaitu protein sistem pertahanan yang melindungi badan Daripada serangan penyakit Yang ketiga yaitu dismitase superoxid Yaitu protein yang membersihkan darah kita Yang keempat yaitu Ofulgumin Yaitu protein simpanan yang memelihara badan kita Yang kelima yaitu hemoglobin Yaitu protein yang berfungsi sebagai pembawa oksigen Yang keenam yaitu toksin Yaitu protein racun yang digunakan untuk membunuh kuman Dan yang ketujuh yaitu insulin Protein hormon yang mengawal aras glukosa dalam darah Dan yang terakhir yaitu tripsin Yaitu protein yang mencernakan makanan protein Selanjutnya yaitu sumber protein Yaitu protein lengkap yang mengandung Semua jenis asal amino esensial Ditemukan dalam daging, ikan, unggas, keju, telur, susu Produk sejenis quark, tumbuhan berbiji, suku polong-polongan, dan kentang Sedangkan protein tidak lengkap ditemukan dalam sayuran, padipadian, dan polong-polongan Kualitas surat E ini didasarkan pada kemampuannya untuk menyediakan nitrogen dan asam amino Bagi pertumbuhan, pertahanan, dan memperbaiki jaringan tubuh Selanjutnya saya akan membahas mengenai peran dan fungsi protein Protein merupakan polipeptida alami yang memiliki berat molekul lebih dari 5000 Makromolekul ini sangat berbeda-beda sifat fisiknya Mulai dari enzim yang larut dalam air sampai dengan keratin yang tidak larut Seperti rambut dan tanduk Protein memiliki berbagai fungsi biologis Seperti sebagai protein struktural, enzim, hormon, protein transport di dalam darah Protein transport membran, komunikasi sel, reseptor Untuk motilitas pertahanan tubuh, dan protein sebagai cadangan energi Yang itu, fungsi protein yaitu ada 6 Yang pertama, protein sebagai senyata struktural, yang kedua protein sebagai enzim, yang ketiga protein sebagai hormon, yang kemudian itu protein transporter, yang kedua protein gerda dan yang keenam protein sebagai pertahanan tubuh Yaitu penggolongan protein Protein adalah molekul yang sangat vital untuk organisme dan terdapat di semua sel Protein merupakan polimer yang disusun oleh 20 macam asam amino standar Rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik Strukturan fungsi ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino Sedangkan sifat fisik dan kimiawi dipengalui oleh asam amino penyusunnya Struktur protein berdasarkan struktur molekulnya ada 4 struktur Yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener Yang pertama itu struktur primer Struktur primer pada protein berupa satu rantai polipeptida yang merupakan rangkaian asam amino dengan urutan tertentu Susunan ini menentukan sifat dasar dari berbagai protein Dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier Struktur ini terdiri dari asam-asam amino yang dihubungkan satu sama lain secara kovalen melalui ikatan peptida Struktur primer akan menentukan bagaimana konformasi suatu protein terbentuk Aktivitas biologis suatu protein ditentukan oleh konformasinya Apabila konformasinya rusak atau berubah, maka kemungkinan besar aktivitas biologisnya pun akan berubah Walaupun struktur primernya masih tetap tidak terganggu Itu sebabnya sebuah enzim dapat hilang aktivitasnya bila terdenaturasi Walaupun keadaan struktur primernya tidak terganggu Berikut ini adalah contoh struktur primer dari protein Dimana ini adalah merupakan merantai polipeptida Dimana asam-asam amino dihubungkan melalui dengan ikatan peptida Yang kedua yaitu struktur sekunder Dimana ada dua jenis struktur sekunder yaitu alpha helix dan beta seed Struktur sekunder terutama terbentuk oleh ikatan hidrogen yang terjadi antar gugus Yang terdapat pada tulang punggung rantai polipeptida Elemen nasar konformasi suatu molekul polipeptida adalah struktur sekunder Ada beberapa bentuk struktur sekunder yang umum didapati pada polipeptida Yaitu struktur alpha helix, beta helix, beta plate seed, dan struktur tekukan atau turn Kolagen memiliki struktur sekunder yang khas disebut helix kolagen Di samping itu ada pula struktur sekunder yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga struktur tersebut Oleh sebab itu disebut random coil Pada gambar ini merupakan contoh struktur dari struktur sekunder Dimana ada dua yaitu ada dua jenis Yang pertama adalah alpha helix dan yang kedua yaitu beta seed Yang ketiga yaitu struktur tersier Struktur tersier terbentuk karena adanya pelipatan membentuk struktur yang kompleks Pelipatan disabilkan oleh ikatan hidrogen, ikatan disulfida, interaksi ionik, ikatan hidrofobik, dan ikatan hidrofilik Struktur tersier menggambarkan bagaimana elemen-elemen struktur sekunder yang terdapat pada rantai polipeptida berinteraksi satu sama lain Membentuk lipatan atau lukukan yang khas untuk masing-masing peptida Pada gambar ini merupakan gambar struktur tersier protein Dimana pada gambar ini terdapat lipatan atau lukukan yang khas pada masing-masing peptida Yang keempat yaitu struktur kuartener Struktur kuartener terbentuk dari beberapa bentuk tersier atau multisubunit Interaksi intermolekul antar subunit protein ini membentuk struktur keempat atau kuartener Protein yang tersusun oleh satu rantai polipeptida dan juga ada yang tersusun oleh lebih dari satu ikatan atau satu rantai polipeptida Yaitu protein oligomeric Struktur kuartener menggambarkan hubungan antar tiap rantai polipeptida yang membentuk suatu molekul peptida oligomeric Hal ini merupakan asosiasi stabil dari beberapa rantai polipeptida yang terdapat dalam satu molekul protein oligomeric Membentuk satu unit yang aktif Ini adalah gambar struktur kuartener Ada dua yaitu protein pada kolagen dan pada hemoglobin Pada kolagen ini terdapat rantai polipeptida Kemudian pada hemoglobin terdapat rantai alfa, rantai beta, hemi, dan iron Ini yaitu protein berdasarkan bentuk dan sifat fisik Ada dua yaitu protein globular dan protein serabut atau fibrous protein Yang pertama yaitu protein globular Yang terdiri dari polipeptida yang berkabung satu sama lain atau berlipat rapat Membentuk bulat badat Misalnya enzim, albumin, globulin, protamin Protein ini larut dalam air, asam, basah, dan etanol Yang kedua yaitu protein serabut atau fibrous protein Terdiri dari peptida berantai panjang dan berupa serat-serat yang tersusun memanjang Dan memberikan peran struktural atau pelindung Misalnya fibroin pada sutra dan keratin pada rambut dan bulu domba Nah protein ini tidak larut dalam air, asam, basah, maupun etanol Yang kedua yaitu protein berdasarkan fungsi biologi Pembagian protein didasarkan pada fungsi dalam tubuh antara lain A, enzim yaitu enzim fibonocacin dan trypsin Kemudian kedua protein transport yaitu hemoglobin, mioglobin, serum, dan albumin Kemudian ketiga protein nutrien dan penyimpanan yaitu gladin atau gandum Ovalbumin atau telur, kasin atau susu, dan feritin atau jaringan hewan Kemudian yang keempat yaitu protein kontraktil atau akting dan tubulin Yang kelima yaitu protein struktural atau kolagen, keratin, dan fibrion Yang keenam yaitu protein pertahanan atau antibody, fibrinogen, dan trombin, dan bisa ular Kemudian yang kelima yaitu protein pengatur atau hormon insulin dan hormon paratiroid Yang kelima yaitu sintesis protein di sini adalah dua yaitu transkripsi dan translasi Yang pertama yaitu transkripsi Di mana DNA membuka menjadi dua rantai terbisa Yang berantai berantai tunggal, maka salah satu rantai DNA ditranskripsi atau dikopi Nah, rantai yang ditranskripsi namakan DNA sense atau template dan kode genetik yang dikode disebut kodogen Kemudian bagian yang ditranskripsi disebut DNA antisense atau komplementar RNA polimerase membuka pilihan rantai DNA dan memasukkan nukleotida-nukleotida untuk berpasangan dengan DNA sense Sehingga terbentuklah rantai mRNA Yang kedua yaitu translasi yaitu mRNA atau RNA-D yang sudah terbentuk keluar dari anak inti sel menuju RNA Di sana mRNA masuk ke RNA atau RNA-R diikuti oleh tRNA atau RNA-T Nah, ketika kodon pada tRNA dicocok dengan kodon mRNA kemudian rantai bergeser ke tengah Kodon mRNA berikutnya dicocokkan dengan tRNA kemudian asam amino yang pertama berikatan dengan asam amino Nah, kedua tRNA pertama keluar dari rRNA Proses ini berlangsung hingga kodon stop Ribosom suku unit besar dan kecil terpisah mRNA dan tRNA keluar dari ribosom Nah, kodon stop yaitu UAA, UAG, dan UGA Denaturasi protein Denaturasi protein adalah proses perubahan struktur lengkap dan karakteristik bentuk protein Akibat dari gangguan interaksi sekunder, tersia, dan kuartener struktural seperti suhu, penambahan garam, enzim, dan lain-lain Fungsi biokimia protein tergantung pada tiga dimensi bentuknya atau susunan senyawa yang terdapat pada asam amino Hasil denaturasi adalah hilangnya aktivitas biokimia yang terjadi dalam senyawa protein itu sendiri Denaturasi protein tidak mempengaruhi kandungan struktur utama protein yaitu CH, O, dan N Meskipun beberapa protein mengalami kemungkinan untuk kehilangan kandungan senyawa karakteristik struktural saat denaturasi Namun, kebanyakan protein tidak akan mengalami hal tersebut Hanya saja tidak menutup kemungkinan protein akan berubah struktur kecil di dalamnya saat proses denaturasi terjadi Bagaimanapun, untuk perubahan denaturasi secara umum, prosesnya sama dan tidak dapat diubah Pada gambar ini, yaitu ada dua, yaitu adanya struktur alam dan terdenaturasi Pada struktur alam itu, adanya cabang hidrofobik yang terdapat di dalam dan cabang polar ionik Kemudian, di sebelahnya itu hasil dari denaturasi, di mana setelah terjadi terdenaturasi Selanjutnya, itu kelebihan dan kekurangan protein Kelebihan protein dapat mengganggu metabolisme protein yang berada di hati Dapat memperberat kerja hati yang ginjal untuk membuang nitrogen pada metabolisme asam amino atau deaminasi Jika kadar protein terlalu tinggi, akan menyebabkan kurang kalsium dan osteoporosis Sulit buang air besar, karena protein merupakan makanan membentuk asam Kelebihan asupan protein akan meningkatkan kadar keasaman tubuh, khususnya keasaman darah dan jaringan Sedangkan, kekurangan protein juga tidak baik bagi tubuh Menyebabkan penyusutan jaringan otot, edema, denyut jantung lemah, kekuasiorkor, mata cekung, daya otak lemah Dan jika kekurangan protein diiringi kekurangan kalori menyebabkan penyakit marasmus Saya akan membahas mengenai asam amino Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi asam amino Nah, asam amino adalah unit dasar dari struktur protein Semua asam amino sekurang-kurangnya mempunyai 1 gugus asam kerboksil Yaitu minus COH dan 1 gugus amino atau minus NH2 Pada posisi alfa dari rantai karbon yang asimetris Sehingga dapat terjadi beberapa isomer Walaupun lebih dari 100 jenis asam amino yang berbeda Yang telah diisolasi dari bahan-bahan biologi Tetapi hanya ada 25 jenis yang sering dijumpai dalam protein Dengan adanya 2 gugusan tersebut Asam amino dapat bertindak sebagai buffer yang berfungsi menahan perubahan pH Sifat asam amino Disini terdapat 3 sifat asam amino Yaitu yang pertama amfoter gugus Kemudian yang kedua ion zwitter Dan yang ketiga itu optis aktif Yang pertama itu amfoter gugus Amfoter gugus fungsional pada asam amino Yaitu karboksil dan amina Keduanya mempengaruhi sifat keasaman asam amino Dengan demikian asam amino dapat bereaksi dengan asam maupun basah Sehingga dikatakan bersifat amfoter atau amfiprotik Yang kedua itu ion zwitter Pada asam amino ada gugus yang dapat melepaskan ion H+, Dan ada gugus yang dapat menerima ion H+, Akibatnya terbentuk molekul yang memiliki 2 jenis muatan Yaitu muatan positif dan muatan negatif Molekul seperti ini dikenal sebagai ion zwitter Atau kadang-kadang disebut juga sebagai ion dipolar Yang ketiga yaitu optis aktif Semua asam amino kecuali glisin Memiliki atom C asimetris atau atom C kira Yaitu atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda Untuk klasifikasi asam amino Berdasarkan struktur kimia Asam amino digolongkan menjadi 6 kelompok Yang pertama itu kelompok asam amino monoamino monokarboxylat Yaitu terdiri dari glisin, alanin, serin, trionin, valin, lensin, leusin Dan isolosin Yang kedua yaitu kelompok asam amino yang mengandung sulfo Yaitu contohnya menthionin, sistin, dan tristein Yang ketiga yaitu kelompok asam amino monoamino dikarboxylat Yaitu asam asparta dan asam glutamat Yang keempat yaitu kelompok asam amino dasar Yaitu lisin, arginin, hidroxyprolin, dan histidin Yang kelima yaitu kelompok asam amino aromatik Yaitu venilalanin, dan trionin Yang kelima yaitu kelompok asam amino heterosiklik Yaitu terdiri dari tryptopin, prolin, dan hidroxyprolin Yaitu fungsi asam amino Nah fungsi asam amino diantaranya ada 2 Yaitu yang pertama asam amino menduduki posisi penting dalam metabolisme sel Hampir semua reaksi biokimia dikatalis oleh enzim yang terdiri dari residu asam amino Dimana asam amino sangat esensial untuk metabolisme karbohidrat dan lipid Dan untuk sintesis jaringan protein Kemudian yang kedua yaitu penyusun senyawa penting Seperti adrenalin, tirosin, melanin, histamin, polirin, hemoglobin, epofirin Ya tadi maaf, povirin, hemoglobin, pirimidin, purin, asam mucleat, kolin, asam folic, asam nikotin, vitamin, taurin, garam, empedu, dan sebagai sumber energi metabolis C. Metabolisme asam amino Pada metabolisme asam amino ini akan dibahas 3 Yaitu yang pertama transaminasi Yang kedua diaminasi Dan yang ketiga katabolisme glutamate, leucine, alanine, cysteine, dan tirosin Yang pertama yaitu transaminasi Transaminasi ialah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan kugus amino dari satu asam amino kepada asam amino lain Dalam reaksi transaminasi ini, kugus asam amino dari suatu asam amino dipindahkan kepada salah satu dari tiga senyawa keto Yaitu asam pripirofat, alpaketoglutarat, atau oksaloacetat Sehingga senyawa keto ini diubah menjadi asam amino Sedangkan asam amino semula diubah menjadi asam keto Paragama ini merupakan reaksi transaminasi Dimana glutamate dan ketoasid, alpaketoglutarat, dan asam amino B. Deaminasi Deaminasi oksidatif adalah proses pemecan atau hidrolisis asam amino menjadi asam keto dan amonia Atau ini 4 plus Deaminasi menghasilkan dua senyawa penting yaitu senyawa nitrogen dan non-nitrogen Senyawa non-nitrogen yang mengandung gugus CH dan O selanjutnya diubah menjadi asetil-CoA Untuk sumber energi melalui jalur siklus Krebs Atau disimpan dalam bentuk glikogen Kemudian senyawa nitrogen dikeluarkan lewat urin setelah diubah lebih dahulu menjadi ureum Kemudian proses deaminasi kebanyakan terjadi di hati Oleh karena itu, pada gangguan fungsi hati atau liver, kadar NH3 meningkat Pengeluaran atau ekskreasi urea melalui ginjal dikeluarkan bersama urin Pertanyaan saya akan menjelaskan mengenai katabolisme glutamat, leucine, alanine, cysteine, dan cirosine Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai katabolisme glutamat Nah, asam amino glutamat ini memiliki beberapa jalur degradasi Yang menghasilkan senyawa-senyawa berbeda yang berperan dalam proses DCA Nah, senyawa-senyawa antara ini dapat diubah menjadi glukosa melalui jalur glukoneogenesis Pada reaksi degradasi glutamate ini ada dua jalur Yaitu yang pertama, reaksi degradasi glutamate yang pertama ini adalah reaksi deaminasi yang dikatalisis oleh enzim glutamate di drogenase Atau GDHS GDHS mengkatalisis reaksi reversible dan terlibat dalam kedua fungsi anabolik Dari biosintensis glutamate dan fungsi katabolik pemanfaatan glutamate Tergantung pada organisme dan kondisi Dalam beberapa organisme, enzim tunggal dapat mengkatalisis kedua fungsi dalam kondisi fisiologis yang berbeda Aktivitas GDHS ini dikendalikan oleh ADP ribosilation Regulasi berpengaruh terhadap pembatasan kalori dan kadar glukosa yang rendah dalam darah Dalam keadaan ini, aktivitas glutamate dihidrogenase dinaikkan untuk meningkatkan jumlah alpha-ketoglutarid Yang dapat digunakan untuk menyediakan energi yang digunakan dalam siklus asam sitrat untuk memproduksi ATP Peningkatan enzim GDHS di dalam hati akan menyebabkan kerusakan pada sel saraf Reaksi degredasi yang kedua adalah reaksi transaminase yaitu pemindahan gugus asam amino dari suatu L-amino Reaksi ini dikatalisis oleh enzim aspartat transaminase L-aspartat yang dihasilkan Dapat mengalami reaksi lebih lanjut menghasilkan senyawa fumarat yang dikatalisis oleh aspartat amonia liase Selain itu, reaksi transaminase lainnya dari glutamate akan menghasilkan asam alpha-ketoglutarid dengan enzim amino transferase yaitu aspartat transaminase Enzim aspartat transaminase yang berperan dalam reaksi transaminase ini sering ditemukan di hati, jantung, otot, ginjal, dan otak Enzim ini akan dilepaskan ke dalam serum jika salah satu dari organ-organ tersebut rusak Peningkatan jumlah enzim ini pada serum dapat menyebabkan beberapa masalah kronis Diantaranya hepatitis viral akut dan nekrosis hati Yang kedua yaitu katabolisme leusin Asam amino leusin juga memiliki banyak jalur degradasi Salah satunya adalah seperti yang digawarkan di samping Katabolisme leusin berlangsung di otot dan menghasilkan NADH dan FADH2 yang dapat diubah menjadi ATP Tahap pertama adalah transaminase menggunakan BCAA aminotransferase dengan alpha-ketoglutarid sebagai reseptor Proses ini menghasilkan alpha-ketoisokaproid atau 4-metil-2-oxopentanoat Yang kemudian dioksidasi dengan alpha-ketoasid dehidrogenase atau BCKD menghasilkan isofaleril-CoA Selanjutnya yang terjadi dehidrogenase menghasilkan beta-metil-crotonil-CoA oleh isofaleril-CoA dehidrogenase Kemudian beta-metil-crotonil-CoA diakaboksilasi oleh biotin mengandung enzim yang disebut metil-crotonil-CoA karboksilase Untuk membentuk beta-metil-glutakonil-CoA Selanjutnya terjadi hidratasi oleh beta-metil-glutakonil-CoA hidratase untuk membentuk beta-hidroksi-beta-metil-glutakonil-CoA Senyau ini diubang menjadi asetil-CoA dan aseto-asetil-CoA menggunakan enzim HMG-CoA-diase Keganggahan metabolisme BCAA menyebabkan defek pada BCKD Hal ini menyebabkan asam keto terakumulasi dan di eksklusikan melalui urin Penyakit ini disebut maple syrup urin disease karena bau khas dari urin tersebut Penyakit ini menyebabkan retardasi mental Pada degradasi leusin ini juga terlibat enzim metil-crotonil-CoA karboksilase Kekurangan enzim ini bisa juga disebut 3-metil-crotonil-glisinuria tipe 1 atau BMCC defisiensi Penyakit ini merupakan penyakit bawaan di mana tubuh tidak mampu untuk memproses protein dengan baik Gejala dari penyakit ini antara lain susah makan, diare, kelahan yang berlebihan, dan hipotonia Jika tidak sering diobati, pasien akan menderita stroke bahkan koma Deteksi dini dan mengkonsumsi makanan berprotein rendah dapat membantu agar gejala tidak semakin memburuk Gejala-gejala dari defisiensi enzim ini mirip dengan sindrom Reye Yang ketiga yaitu katabolisme alanin Alanin dipindahkan ke sirkulasi oleh berbagai jaringan tetapi umumnya oleh otot Nah alanin ini dibentuk dari pirofat Kemudian ada dua jalur utama untuk memproduksi alanin otot Yaitu yang pertama secara langsung melalui degradasi protein Dan yang kedua melalui transaminasi pirofat dengan bantuan enzim alanin transaminase ALT atau juga dikenal sebagai serum glutamate pirofat transaminase atau SGPT Yang keempat yaitu katabolisme cysteine Itu sulfur untuk sintesis cysteine berasal dari methionine Dan kondensasi dari ATP dan methionine dikatalisis oleh enzim methionine Adenosil transferase menghasilkan S-Adenosil methionine atau SAM SAM merupakan perkusur untuk sejumlah reaksi transformethyl Akibat dari transformethyl adalah perubahan SAM menjadi S-Adenosil homocysteine S-Adenosil homocysteine selanjutnya berubah menjadi homocysteine dan adenosine Dengan bantuan enzim adenosil homocysteine Homocysteine dapat diubah kembali menjadi methionine oleh methionine sintase Reaksi transmetilasi melibatkan SAM sangatlah penting Tetapi dalam kasus ini peran S-Adenosil methionine dalam transmethylase adalah sekunder untuk produksi homocysteine Atau secara esensial oleh produk dari aktivitas transmethylase Dalam produksi SAM semua fosfat dari ATP hilang Satu sebagai P dan dua sebagai P Adenosil diubah menjadi methionine bukan AMP Dalam sintesi sisteine, homocysteine berkondensasi dengan serin menghasilkan sistationine dengan bantuan enzim sistationase Selanjutnya dengan bantuan enzim sistationine, liase sistationine diubah menjadi sisteine dan alpha-ketobutirat Gabungan dari dua reaksi terhadap ini dikenal sebagai transsulfurasi Yang kelima yaitu katabolisme tirosin Tirosin diproduksi di dalam sel dengan hidroksilasi venilalanin Kemudian setengah dari venilalanin dibutuhkan untuk memproduksi tirosin Jika diet kita kaya tirosin, hal ini akan mengurangi kebutuhan venilalanin sampai dengan 50% Nah, venilalanin hidroksilasi adalah campuran fungsi oksigenase Satu atom oksigen digabungkan ke air dan lainnya ke gugus hidroksil dari tirosin Reduktan yang dihasilkan adalah tetrahidrofolat kofaktor tetrahidrobiopterin Yang dipertahankan dalam status direduksi oleh NADH dependen enzim dihidropodihidropteridin reduktase atau DHPR Sekian video penjelasan dari saya mengenai struktur dan metabolisme dari protein Maaf bila ada kesalahan dari penjelasannya karena saya masih dalam tahap belajar Dan semoga teman-teman dapat memahami dari apa yang saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!